Pemirsa, jika pada pemberitaan sebelumnya, tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang telah berbagi ilmu mengolah tempe milik Ibu Tumini, warga desa Sentango Jaya. Kali ini, Serdas Tevelik Endri, Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang akan menunjukkan proses pembuatan tahu milik Ibu Sumina. Berikut liputan selengkapnya. Tak hanya tempe, tetapi tahu juga menjadi penuh lauk andalan bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Ada banyak macamnya, begitu pula dengan rasanya. Semua pasti suka. Seperti inilah proses pembuatan tahu. Di sela pekerjaan sasaran fisik anggota Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang melaksanakan kunjungan ke rumah Ibu Sumina pembuat tahu di desa Sentango Jaya, kejamatan seluas Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Tahu yang aslinya dari China kini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dengan olahan yang menarik. Tak hanya dikoreng, kreasinya sangat beraneka ragam. Serda Stevelik Endri Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang mengunjungi usaha tahu milik Ibu Sumina untuk menjawab rasa keingin tahuannya mengenai cara pembuatan tahu secara tradisional. Tak hanya itu, Satgas juga memberikan dukungan dalam pembuatan tahu agar berdaya saing dengan makanan favorit lainnya. Dalam situasi yang berbeda dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infantri Jondro Edwi Bawa Esa Semhan, menerangkan bahwa dengan saling berbagi ilmu, tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang dengan ketulusan hati membantu masyarakat dalam bidang perkembangan perekonomian masyarakat desa. Tahu kini jadi populer karena merupakan sumber protein abadi yang enak dan murah. Berbahan dasar sama, tahu di Indonesia terbagi menjadi tahu putih, tahu kuning atau takwa, tahu sutra, tahu pong hingga tahu goreng. Saya anggota Satgas TMMD, selain saya mengerjakan di sasaran fisik, di sela-sela waktu saya istirahat, saya berkunjung ke rumah Ibu Semina. Dan kali ini saya ingin tahu cara membuat tahu dan memberi semangat kepada Ibu Semina agar tetap semangat membuat tahu untuk dijual. Selain hari kepada warga Desa Sentangau, Jaya. Serdas TVLi Kendri Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang juga menambahkan bahwa tahu bukan hanya kudapan yang paling populer di Indonesia dan bahkan beberapa negara lainnya. Tapi Desa Sentangau, Jaya juga dapat berdaya dan berkarya dengan olah makanan tahu. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.